Halo sobat omania dimanapun berada kali ini kita akan membicarakan bagaimana XR 155 menggantikan kejayaan Yamaha Fiction di awal 2007 ke atas dan juga bagaimana Yamaha NMAX menjadi tulang punggung dari penjualan Yamaha jadi XSR ini bisa dikatakan atau dikabarkan banyak juga yang berspekulasi bahwa XSR dan NMAX akan jadi tulang punggung jadi XSR menggantikan Yamaha Fiction sedangkan Yamaha NMAX bahkan makin kuat dengan adanya yang terbaru ya jadi bisa saja bahwa Yamaha XSR ini bisa berdampingan menjadi dua model yang akan jadi tulang punggung Yamaha di mana Yamaha NMAX pun makin kuat dengan adanya yang terbaru dan XSR juga menggantikan Yamaha Fiction Yamaha NMAX dan XSR 155 dikabarkan akan jadi andalan dari Yamaha bagaimana pendapat sobat silakan berikan dikomentar ya Bagaimana Yamaha Fiction dulu berjaya ibaratnya berevolusi ya atau evolusi jadi XSR 155 dan ini terbukti dari penjualan sangat laris banyak indent sampai saat inipun didukung dengan Yamaha NMAX atau yang terbaru oh ya di video ini Yamaha XSR ini sudah dimodifikasi yang standar harganya 36 jutaan dan memiliki mesin SOHC satu silinder 155 cc dengan PPA 4 clap memiliki power 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm sedangkan Yamaha NMAX 155 2020 bakat mendapatkan upgrade ya baik itu power fitur ada keylessnya stop-start system ada power socket traction control hingga y-connect dimana speedometernya terhubung dengan aplikasi Yamaha y-connect yang bisa memberikan informasi pesan masuk atau email ya dan dihargai mulai 29 jutaan oke terima kasih atas waktunya SOHC silahkan berikan komentarnya tentang kedua motor ini XSR dan NMAX terbaru salam satu aspa salam satu aspa